Musik Rahayu, Namo Buddhaya Jumpa lagi dengan saya Haniso Nyaruri dalam program acara Cahaya Kehidupan Harapan kami cahaya kehidupan ini mampu membuat suatu cahaya betul-betul penerangan di dalam kehidupan Anda Bukan hanya pada hari ini atau malam ini saja tetapi menjadi cahaya kehidupan sehari-hari Itu harapan kami Bagaimana seseorang mendapatkan pencerahan, mendapatkan penerangan dalam keseharian Nah disini tempatnya hanya di Dama TV Karena program-program kami memang adalah untuk pencerahan batin Untuk mendapatkan hal yang terang dari ruangnya kehidupan sehari-hari Tema kita masih pada minggu yang lalu yaitu kebohongan adalah kejahatan Episode yang kedua Dan tamu saya juga masih tetap yaitu Yang Mulia Bante Dama Wijayu Mahatera Bante Namo Buddhaya Sukihoto Namo Buddhaya Siapapun yang diliputin oleh kebahagiaan itulah sesungguhnya Menunjukkan kebijaksanaan telah berkembang dalam batin dan pikiran kita Sehingga mereka memiliki pikiran yang bijaksana seperti ini Otomatis ucapannya selalu baik, benar, dan tidak pernah berbohong Itulah tujuan kita untuk membahas masalah ini semua Ya, terima kasih Bante sudah ada di studio Dan juga ini rekan saya Kiharyo dari Lawang Kiharyo Rahayu Rahayu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Sukang dalu pemirsa Dama TV yang berbahagia Semoga malam hari ini kita dalam keadaan yang sehat dan alafiat Tercerahkan hati kita lahir batin Ya, tema kita masih tetap seperti minggu yang lalu Dan ini pertama akan saya bacakan dari Dama Pada ini Bahasa Jawanya begini Manung somuno sayugyanin Tansah jogolan ngendalini Ubaling wicoro Sawisem biso meka tindak nisto Kang lelantaran wicoro Becik tumuli sengkut nindaake kebecian Kang lelantaran wicoro Artinya Hendaklah orang selalu menjaga rangsangan ucapan Hendaklah ia mengendalikan ucapannya Setelah menghentikan perbuatan-perbuatan jahat melalui ucapan Hendaklah ia giat melakukan perbuatan-perbuatan baik melalui ucapan Jadi ada perimbangannya Nah ini Bante tentang Satu suta ini dulu Bante Kenapa harus ada perimbangannya Monggo Bante Itulah yang dikatakan secara lengkap Sang Buddha dengan mata batin yang suci, murni Melihat siapapun juga dengan apa yang mereka katakan yang negatif Ternyata membuat akibat untuk orang itu pribadi Menderita di dunia ini Mereka dimusuhin oleh banyak orang Dan menderita juga di alam selanjutnya Mereka amat-amat kasian Maka Sang Buddha hanya meminta Mari kita hentikan Semua niat jahat kita Di dalam cara bicara kita Jangan melukain Jangan membohongin siapapun juga Karena itu akan membawa Penderitaan untuk orang itu sendiri Penderitaan di kehidupan yang akan datang Dan penderitaan untuk semua pihak Maka itu bukan cara yang terbaik Tetapi siapapun juga yang menyadarin Mampu menghentikan kata-kata yang negatif Yang tidak baik itu Ternyata itu juga membawa manfaat Mereka dihargain oleh teman-temannya Karena melihat dia ada perubahan Di dalam cara tingkah laku mereka Sehingga itu pun akan membawa perubahan Di alam-alam selanjutnya Karena itulah Melihat manfaat yang seperti ini Sang Buddha katakan Marilah kita bersama-sama Dengan tegas dan berani Bahwa menghentikan kejahatan Dari ucapan kita Akan membawa manfaat untuk pribadi Bermanfaat untuk kehidupan yang akan datang Bermanfaat untuk semuanya Apalagi kalau kita bisa bersama-sama Berbicara yang positif Yang berguna Yang memotivasi Yang otomatis Ini akan menunjukkan kecerdikan Kecerdasan Cara berpikir kita Yang mampu memotivasi Membahagiakan banyak orang Dan bermanfaat untuk secara pribadi Dan selanjutnya Di alam selanjutnya Kita akan mendapatkan manfaat yang sangat luar biasa Itulah Batin yang suci murni Melihat kenyataan seperti ini Hanya menegaskan Stop semua kejahatan Sukalah berbuat baik Itu penegasan yang sangat mantap Ya Jadi memang harus begitu Sebisa-bisanya Tapi kadang tidak bisa Nah ini kalau di dalam Jawa ini Tentang kebohongan itu Ada nasihat dari orang tua Ini untuk Giharyo ini ya Mereka menyambut gawing Kaki Bandanya mau jujur Kenapa begitu Mau gak katakan Terima kasih Ibu Eni Jujur adalah model awal Bagi kita sebetulnya Untuk menjalankan sesuatu Dalam kehidupan sehari-hari Maka Sesepu-sesepu kita Orang-orang kita Selalu menekankan bahwa Untuk menjalankan itu Maka modal utamanya adalah jujur Nah Jujur ini Tentunya Berasal dari dalam dulu Kita jujur pada diri kita sendiri dulu Baru keluar Jujur kepada orang lain Nah disinilah keseimbangan tadi Bahwa dengan berjujur Dengan perilaku yang baik Dengan ucapan yang tidak pernah berbohong Dengan perilaku yang sebenar-benarnya di jalan Yang tidak menyimpang Maka tentunya akan memberikan kenyamanan Karena kebohongan adalah Sumber kegelisahan dalam diri kita Jadi orang bohong itu gelisah Pastinya Kenapa begitu Bandi Orang bohong mengapa menjadi gelisah dengan sendirinya Karena dia secara hati nuaranya mengetahuin Bahwa dia sudah tidak benar gitu Sehingga itu mengakibatkan batin Dan pikirannya goyah Kegoyahan itu yang dikatakan Dia gelisah Takut terhadap dirinya sendiri Muncul saat itu juga Maka dengan mikian Tidak usah orang lain tahu Tetapi kita tahu sendiri Bahwa itu sudah membuat kita menderita Iya ya Pak Betul loh Karena kita ini mau bohong itu sudah Derdek Nah sebenarnya sudah ada Peringatan Dari dalam diri sendiri Konon Tuhan itu ada di dalam hati Sebenarnya sudah memberi tahu Ojo Goro Jadi ketika bicara Derdek Nah kadang-kadang orang bohong kan Bicaranya Matanya Bahasa tubuhnya juga Salah Tingkah Nah disini sebenarnya Sudah ada peringatan Dari dalam diri sendiri Jangan berbohong Jangan berbohong Jangan macam-macam Karena bohong itu sebenarnya langsung Membuat kita ini menjadi menderita Dan ketakutan pada diri sendiri Nah ini Ini ada yang Di dalam kehidupan sehari-hari ini Ada yang Sering dilakukan Disini saya Menggaris bawahnya itu dengan Selingkuh itu berkhianat Berdusta Dan berbohong Menurut Kiharyo Rumien Bagaimana Selingkuh jelas adalah Menduahkan dalam hal ini Tidak Tidak setia Jelas Bahwa disini Selingkuh Kalau kita konotasikan Dengan Bahasanya Dalam segala hal Dalam urusan Katakan rumah tangga Selingkuh Pasti modalnya bohong Barang selingkuh pasti modalnya bohong Harus bohong dulu Iya Kalau gak bisa bohong Jangan pernah selingkuh lah Jadi selingkuh Pasti modalnya bohong Di dalam pekerjaan pun begitu Kalau kita selingkuh Kita sudah Komitmen dengan Satu perusahaan Tapi ternyata kita punya Perusahaan lain yang kita Aja bekerja sama Ada perselingkuhan Disini juga modalnya pasti bohong Jadi perselingkuhan Intinya adalah Ketidak setiaan Ketidak setiaan Modalnya adalah Kebohongan Itu pasti Jadi Kalau belum bisa berbohong Jangan pernah Selingkuh dulu Jadi karena itu yang terjadi Orang selalu mengatakan Saya A Tapi ketika dia bertemu dengan yang lain Dia mengatakan B Berarti ada kebohongan disini Dia mengatakan ini baik Kepada yang lain mengatakan Ini kurang baik Disini ada kebohongan Ada perselingkuhan Artinya pernyataan yang tidak sesuai dengan hati nuraninya Atau yang mendua Nah disini dibutuhkan modal untuk pandai-pandai berbohong Makanya tadi Bu Ayah ini mengatakan Bahwasannya Mata Itu adalah jendela hati Kita bisa melihat orang ini berbohong atau tidak Dari sorot matanya Dari gestur gerak tubuhnya Orang yang berpengalaman Mungkin mampu dia Menutupi gestur tubuhnya Dalam saat dia berbohong Tapi Sorot mata Sulit sekali untuk Ditutupi Kalau terjadi suatu kebohongan Gitu ya Waduh itu Berarti Nah sekarang Kita sering mendengar ya Seseorang diperiksa Di Kepolisian Dan dia menjalani Tes kebohongan Apakah penjalan mengerti tentang Itu? Kebetulan Saya juga sering mendampingi klien Terkait dengan masalah Kasus-kasus Sistem dari Deteksi kebohongan itu hanya Mengukur detak jantung Denut nadi Orang yang berbohong Maka irama nadinya akan lebih cepat Ketika berbohong? Ketika berbohong Detak jantungnya Dia akan lebih cepat Dari Posisi yang normal Nah kalau misalkan Dia sedang sakit jantung gitu Lain ya? Itu lain Pasti ada Alatnya itu menunjukkan Bahwa tingkat kebohongannya seberapa Karena Dilihat orang berbohong itu Adrenalinnya naik Jadi detak jantungnya juga Akan gak akan normal Denut nadi Nadi juga akan lebih cepat Itu yang saya alami Ketika mendampingi klien Oh Ini bohong Terdeksi Ini bohong Tapi Itu dalam kasus-kasus tertentu Polisi itu udah cukup Cukup tahu Hanya dengan melihat Sorot mata dan Gestur orang yang lagi di BAP Tahu Ini keterangannya benar Atau keterangannya sedang berbohong Kalau sudah ketahuan Berbohong Pasti akan dikejar Tuh gitu ya Ya Nah kan Kadang orang takut Nerdek Takut kan juga Nerdek kadang-kadang Padahal dia gak berbohong Dia bercerita Tapi karena Ada tekanan Dia di dalam ruangan Yang ada kepolisian Juga suasana begitu Itu mencekam Nah yang seperti itu Kadang-kadang kan Derdek Iramanya beda Iramanya Orang takut Orang nervous Orang stress Dengan orang berbohong Itu detak jantungnya Aliran darahnya itu beda Jadi alatnya jelas Yang dibuat seperti itu Ada cukup canggih Jadi kalau dia memang Dalam tekanan Detak jantungnya akan Membuat irama semacam ini Dalam kalau dia bohong Akan ada grafik-grafik Yang menunjukkan Bahwa dia sedang berbohong Gitu ya Ya inilah Maha besarnya Tuhan Menciptakan manusia itu Dengan Dengan perangkat dalam tubuh Itu yang sedang bisa Mendeteksi diri Betul-betul Bahwasannya Kamu tidak akan bisa Menutupi itu Mungkin dari hadapan orang lain Ketika berbicara Ketika Melakukan sesuatu hal Di hadapan orang lain Dia bisa berbohong Tapi yang jelas Dia tidak mampu Menutupi kebohongan itu Pada dirinya sendiri Iya Nah sekarang misalnya Dia ahli berbohong Apakah juga masih ada Masih ada Cuman Dalam hal ini Tetap alat itu Punya kelemahan Bagi mereka yang ahli berbohong Maka Akurasinya Kurang Makanya Kadang-kadang Orang mengatakan Ini ya Benar Dia tidak berbohong Iya Jadi ya Apa Masih ada juga kelemahannya Masih kalah dengan Kebiasaan manusia Bahkan kebiasaan jelek Bagaimana kebiasaan jelek ini Terasah Atau dihilangkan Tetap di Dama TV Setelah yang satu ini Kita kembali lagi Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih.